Pemirsa hingga hari kedua pemasangan perangkap beruang oleh tim BKSDA Jambi belum menemukan titik teran. Sebab hingga saat ini pihak BKSDA masih memantau pergerakan beruang liar tersebut dan berharap beruang liar tersebut akan masuk perangkap yang telah disediakan tim BKSDA Jambi. Meskipun beruang liar yang masuk ke pemukiman dan perkebunan warga belum berhasil ditangkap, namun tim BKSDA Jambi tetap standby di lokasi desa Telukulbi, Kecamatan Betara. Terkait hal ini penyuluh kehutanan muda atau koordinator lapangan tim BKSDA Jambi Marwa Prinando mengatakan, di hari kedua ini pihak BKSDA masih tetap standby dan juga melakukan patroli di lokasi kebun warga sebab jarak 300 radius dari tempat perangkap pada subuh hari gerak-gerik beruang masih terdeteksi di kebun warga desa. Namun beruang liar tersebut masih belum terperangkap di perangkap yang telah dipasang oleh BKSDA. Saat ini tim BKSDA Jambi sedang berada di lokasi dan kemarin kita sudah melakukan pemasangan perangkap di titik yang kemungkinan beruang berada di sekitar warga, kemungkinan warga. Dan saat subuh tadi itu informasinya beruang berada di sekitar 300 meter radiusnya dari perangkap. Untuk prediksi waktu pemasangan perangkap ataupun kapan beruangnya masuk memang tidak bisa kamu prediksi karena beruang memang terus bergerak. Lebih lanjut Marwa menambahkan, selain di desa Telukulbi dari laporan warga, beruang liar juga terdeteksi di desa Pangkalduri Tanjung Cabung Timur. Guna memastikan hal tersebut, tim BKSDA Jambi juga turut menuju lokasi desa Pangkalduri guna memasang perangkap besi khusus beruang. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. 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 Terima kasih.